Calon wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengaku terinspirasi dan akan membangun kembali konsep ekonomi dan kooperasi yang digagas wakil Presiden pertama Indonesia, Bung Hatta. Hal tersebut diungkapkan Ma'ruf Amin saat kunjungan napak tilas ke rumah kelahiran Bung Hatta di kota Bukit Tinggi. Konsep ekonomi keraianatan melalui kooperasi yang digagas oleh Bung Hatta saat ini sangat penting dibangun kembali untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Hal tersebut diungkapkan calon wakil Presiden nomor urut 01 Kiai Haji Ma'ruf Amin saat berkunjung ke rumah kelahiran Bung Hatta di jalan Soekarno-Hatta kota Bukit Tinggi, Kami Sore. Menurut Ma'ruf Amin, konsep yang bagus dalam bidang ekonomi keraianatan yaitu melalui kooperasi yang harus dibangun kembali untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Karena konsep yang kemudian ditinggalkan ini telah membuat terjadinya ketimpangan, kesenjangan, atau disparitas. Dalam safari politiknya ke Sumatera Barat, Ma'ruf Amin yang didampingi istrinya dan ditemani putri kedua Bung Hatta, Gemalah Hatta, menyebutkan Ia sengaja harus juga berkunjung ke para tokoh yang berasal dari sumbar, dari tokoh ulama hingga kakeknya Bung Hatta, hanya untuk menyerap aspirasi yang lahir dari tokoh-tokoh yang terbukti berperan besar dalam membangun bangsa Indonesia. Dalam bidang ekonomi ini, Ma'ruf Amin berencana mengkelaborasikan konsep Bung Hatta dengan konsep ekonomi yang digagas bersama Jokowi, dengan harapan tidak ada lagi ketimpangan ekonomi terjadi di dalam masyarakat. Ini kan tempat ini melahirkan orang besar, sampai jadi wakil presiden. Jadi saya harus mengambil jejak-jejak, istilahnya napaktilas juga. Artinya mengunjungi tokoh-tokoh yang kita anggap berperan besar baik untuk negara maupun untuk umat. Yang Indonesia Merdeka itu kan tidak lepas dari Soekarno-Hatta. Dan kedua, konsep-konsep pembangunan ekonomi kerakyatannya melalui kooperasi, yang menurut saya itu harus dibangun kembali. Ya, di dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, yaitu membangun ekonomi dari bawah. Bottom up, economic development. Ini sebenarnya justru ini yang kemudian ditinggalkan, kemudian terjadi ketimpangan, kesengdangan, atau disparitas. Dari Bukit Tinggi, Wahius Kumbang, AIN News melaporkan.